Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebaikan tak mengenal batasan usia Jika kamu memiliki kesempatan Bantu dan pedulilah Terhadap orang lain tanpa memandang umur mereka Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami Tim Yor Hati Nurani Kali ini kami berada Tepatnya di sekitar gedung budaya Sabi Lulungan Kota Soreang, Bandung Untuk sosial eksperimen kali ini Menceritakan tentang seorang anak kecil Yang meminta bantuan kepada orang yang tidak dikenal Akankah banyak yang simpati kepada anak kecil tersebut Atau bahkan membiarkan anak kecil ini Ayo kita saksikan bersama-sama Ini Mas Fatih Mas Fatih akan berperan menjadi Anak kecil yang sakit tangannya Karena jatuh Mas Fatih akan mendekati beberapa orang yang melintas Memohon mereka untuk membantunya Membukakan makanan dan menyuapinya Target pertama Saat ini kami melihat ada seorang tete-tete yang sedang main handphone Mas Fatih sekarang langsung menuju ke lokasinya Atau bahkan saya Eh, kita tolong. Makanan. Sumpah, tolong. Makanan. Sumpah, makanan. Di sini, tetahnya nampak kesulitan untuk membuka kuenya. Akhirnya, meminta bantuan kepada temannya. Dibuka. Ternyata, waktu Mas Fateh meminta bantuan kepada tetahnya, tangan tetahnya kotor. Dikarenakan beliau habis olahraga. Dikarenakan beliau habis olahraga. Di sini Mas Fateh akhirnya ditinggalkan oleh teteh-teteh dan AA-nya Karena mereka akan melanjutkan olahraga Jangan meremehkan kekuatan perhatian sekecil apapun kepada anak kecil Meskipun kecil, apapun memiliki nilai yang besar dalam membentuk masa depan mereka Dengan memberikan perhatian tulus dan kecil Kita dapat memberikan pengaruh positif yang berarti dalam kehidupan mereka Untuk misi kedua Mas Fateh mencoba mencari target baru Saat ini Mas Fateh menemukan ada dua kakak yang sedang duduk Sekarang Mas Fateh menuju ke lokasinya Terima kasih telah menonton! kakak-kakak Banget! Ternyata, waktu Mas Fateh meminta bantuan, ada yang kaget melihat Mas Fateh. Kenapa? Kalau mau suapin? Boleh? Siap duduk sini? Siap duduk, Pak Cikman. Dadah. Terus siapa? Bapaknya tidur. Bapaknya mengkisah. Kau dari kapan di sini? Dari sampai pagi. Kau tidur di sini? Enggak. Masa sampai pagi doang. Kau dari pagi di sini? Apain? Sampai malam. Kau mau sampai malam di sini? Mau apain? Karena mau... Karena anginnya terus. Harus. Terus. 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 di Banjalan ini kok pulang gimana? gak papa bisa pulang sendiri disini hari pagi gak dicariin mama papa? gak disayain papa? gak kayak ada yang bongk aja berapa? enak 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 kok bawa tas isinya apa? bawa tas isinya apa? bawa tas isinya apa? di tas isinya ada apa? gajuk gak ada apa-apa kitacker cuando kan enak lapas yak ha enak ya enak 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 Cik, kalau mama kamu niat nanti Bukan papa Kamu bilang anak hilang Oh Kamu gak bisa Nanti bilang anak hilang Nanti cari-cari mama papa mau kamu Kamu bilang naik apa? Kamu semua jalan kaget Jalan kaget Nih, ayo hati-hati Kamu semua jalan kaget Dia habis ini kamu pulang ya Iya Masih takut kamu mama punya Baru gak ada bulan Nanti malam Pulang aja Kan pas panas panas Dia akan bulan Itu matahari Iya, tapi kan bulannya Semuanya Diatan sedikit Pokoknya mau hujan Hah? Iya Kan bulannya gak ada ya kalau hujan Iya kan Berlaku kalau hujan Aku gak percaya kamu sendirian Bener lah Kemudian Tunggu berapa? Engkau Di sekolah? Engkau Waktu dua tahun Aku gak pernah main sekarang Tunggu ini pernah sendirian Itu Aku tuh gak pernah main sekarang Kenapa gak pernah main? Aku tuh Aku tuh Yang bilang lah bos Gosong Bosnya mainnya Maksudnya Tapi Main gunnya aja Main gunnya aja Maksudnya Main gunnya lobok aja Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton